Pemirsa upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh berbagai pihak. Pada libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad ini, anggota satuan lalu lintas Porsa Bandung menghimbau kepada wisatawan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan saat berwisata. Selain memberikan himbauan, petugas pun membagikan ratusan masker kepada pengunjung yang masuk lokasi wisata. Pada libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejumlah objek wisata di Kabupaten Bandung mulai ramai dikunjungi wisatawan. Umumnya wisatawan ini berasal dari luar kota dan Kabupaten Bandung. Berdasarkan pantauan tim Liputan Bandung TV, satu persatu kendaraan yang akan memasuki lokasi objek wisata di Bandung Selatan terlebih dahulu harus melewati bilik penyemprotan disinfektan. Selanjutnya, suhu tubuh para penumpang dicek demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Usai menempuh sejumlah protokol kesehatan, wisatawan mendapatkan masker yang didistribusikan oleh petugas Satlantas Polresta Bandung. Kegiatan ini pun disambut baik oleh wisatawan. Untuk hari ini, Satlantas Polresta Bandung melakukan pembagian masker sebanyak seribu bagi pengunjung-pengunjung di tempat-tempat wisata, khususnya di CWD. Oke. Itu targetnya yang tidak memakai masker atau seperti apa, Pak? Jadi target kami adalah yang tidak pakai marker yang pertama, yang kedua, yang masker tidak sesuai standar. Ini akan berlanjut, Pak, selama libur panjang atau tidak? Kami akan lakukan selama libur panjang dalam tangkang operasi Jebra 2020, kemudian libur panjang dalam rangka molis nabi seluruh waris salam, jadi tanggal 26 sampai tanggal 8 November. Pihak Polresta Bandung berencana memberikan masker kepada para wisatawan selama libur panjang. Selain pemberian masker, petugas pun akan terus mensosialisasikan kepada wisatawan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan selama berwisata.